Halo Zavena Lovers, jangan lupa like, subscribe dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Muna Maya ternyata pernah ditolak saat aja teman artis kolaborasi. Siapa itu teman artisnya? Luna Maya menceritakan pengalaman barunya menggeluti dunia Youtube. Luna Maya rupanya pernah mengalami penolakan dari rekan artis saat ingin mengajak kolaborasi di Youtube. Dilansir dari Walker Red, biasa dikesibukan dengan kegiatan di industri berantana air, membuat sejumlah sebebriti merasa tertekan selama menjalani anjuran di rumah saja. Oleh karena itu, mereka pun mulai terlihat aktif di media sosial dan platform digital lain seperti Youtube. Salah satu selebriti tanah air yang menuai menekuni dunia Youtube adalah Luna Maya. Luna pun menceritakan beragam aktivitasnya sebagai seorang Youtuber. Hal itu diungkapkan Luna melalui channel Youtube milik salah satu sahabatnya Melanie Ricardo. Dalam video tersebut, Luna tampak menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kehidupannya. Salah satunya adalah mengenai pengalamannya sebagai seorang Youtuber. Sepanjang ngajakin Luna jalan-jalan, ada gak yang gak bales WA, Whatsapp, Oh, artis-artis gitu, tanya Melanie dalam video yang diunggah pada Selasa 28 April kemarin. Ada dong? Ada, jadi wartawan susah. Tapi gini sih Mel, gue belajar juga. Pada saat ditolak itu juga menyakitkan sih. Tapi setelah gue pikir-pikir, it's ok lah. Setiap orang kan punya hak untuk say yes or no. Toh kan minta tolong dan membuat tayangan konten. Kalau mereka gak nyaman kan gak apa-apa dong. It's no something yang harusnya gimana banget. It's all the problem. Jelas Luna menjawab pertanyaan Melanie. Melanie kemudian juga ikut menanggapi soal penolakan yang dialami Luna tersebut. Menurut Melanie, hal itu juga berkaitan dengan menjalin hubungan baik dan kedekatan dengan orang lain. Melanie kemudian menjelaskan bahwa hubungannya dengan Luna adalah salah satu contohnya. Dan ini juga menurut gue ya, dua kali lo interview Luna. Maksudnya kalau kita gak punya best friendship, menurut gue orang gak akan mau gitu. You know, fighting time gak dibayar, tutur Melanie. Mengakhiri percakapan mereka, Luna pun memberi sebuah kesimpulan. Luna berpendapat bahwa membangun sebuah hubungan baik dengan orang lain adalah pelajaran penting dari penolakan yang pernah dialaminya. Iya, tapi sebenarnya yang penting adalah building organizationship juga kan. I mean that's more important. Tunggak sebuah nama ya. Menurut kamu, bagaimana pendapatnya Sofina Wafers? Tulis di kolom komentar ya gengs.